Halo, kembali lagi bersama saya Sabita di channel belajar arsitektur Seperti biasa, kita akan membagikan info dan tips-tips menarik seputar arsitektur dan interior Nah, kali ini kita akan membahas suatu ruang yang biasa dipakai untuk bersantai di kalasan jaya yaitu rooftop Rooftop merupakan area yang belum banyak dimiliki oleh beberapa orang Bagi sebagian orang, memiliki atap rooftop merupakan kesenangan tersendiri Karena bagi beberapa orang itu, rooftop dapat memberikan suasana yang berbeda dan juga dapat membantu untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari Area dari lantai atas ini dapat memberikan pemandangan yang menarik dan juga sejuk Area rooftop sendiri sering difungsikan sebagai taman atau sebagai tempat berkumpul untuk menikmati senja Banyak ide loh yang bisa kalian terapkan di rooftop kalian agar menjadi lebih menarik dan asik Dan berikut ini kita akan membagikan ide-ide rooftop untuk kalian yang bisa kalian terapkan di rumah kalian sendiri Check it out! Yang pertama ada area berkumpul yang cozy Mendesain rooftop dengan area berkumpul yang nyaman dapat membuat suasana lebih akrab antara pemilik rumah dan juga keluarga maupun teman Misalnya kalian bisa menaruh sofa di area ini Kemudian untuk pencahayaan kalian bisa memberi lampu book atau lampu tumbler agar suasana lebih asik Oh iya jangan lupa area untuk speaker karena berkumpul bersama teman menikmati senja gak bakal seru tuh kalau misalnya gak ada musik Yang kedua rooftop untuk area berkebun Untuk kalian yang suka banget bercocok tanam, rooftop bisa banget nih kalian fungsikan sebagai kebun Di rooftop ini kalian bisa menanam tanaman seperti sayuran, buah yang nantinya bisa kalian konsumsi sendiri Merubah rooftop menjadi kebun juga cocok banget nih dilakukan di masa pandemi ini terutama bagi orang-orang yang sekarang ini lagi WFH Kebun ini juga dapat memberikan udara yang sejuk di sekitar hunian Yang ketiga ada kolam renang rooftop Siapa bilang kolam renang rooftop cuma ada di hotel-hotel aja Kalian juga bisa lah membuat rooftop kalian menjadi kolam renang Di kolam renang rooftop ini kalian bisa berenang sambil menikmati pemandangan view di sekitar rumah kalian Pembuatan rooftop kolam renang bisa dilakukan dengan persyarapan kolam renang yang spesifik Stabilitas dan kekuatan struktur atap yang baik dan penyedia sistem kainasi yang baik pula Yang keempat ada gazebo rooftop Gazebo bisa menjadi ide gagasan desain yang kreatif untuk mengakali keterbatasan lahan di rooftop Sehingga pengguna masih dapat menikmati udara yang sejuk dan pemandangan yang indah di atap rumah hunian kalian Biasanya di dalam satu gazebo ini sudah lengkap satu set yang di dalamnya sudah ada sofa dan meja serta dilindungi oleh atap Biasanya rooftop gazebo menjadi pilihan favorit loh bagi keluarga-keluarga Yang kelima ada area bermain anak Rooftop yang luas dapat difungsikan sebagai tempat bermain anak-anak Kita bisa membuat taman bermain pribadi untuk anak-anak dan gak perlu khawatir lagi anak-anak rewel minta bermain di luar Misalnya kita bisa membuat ayunan mini atau prosesan mini di rooftop kita Namun perlu diperhatikan tentang desain sekeliling terutama railing rooftop yang kuat dan aman bagi anak-anak Biasanya desain rooftop area bermain didesain dengan gaya playful yang menjadi ciri khas menarik bagi taman bermain anak-anak Yang keenam ada kolam ikan rooftop Bagi kalian pencinta ikan ide desain memasang kolam ikan ataupun akuarium bisa nih kalian terapkan di dalam rooftop kalian Kolam ikan dapat memberi efek mendinginkan untuk penggunanya Tapi jangan lupa membuat kolam ikan memiliki prinsip yang sama dengan pembuatan kolam renang Yaitu kalian harus memperhatikan kekuatan struktur dan juga sistem dainasi yang baik Yang ketujuh ada area memasak outdoor Siapa yang tahun baru gak pernah absen kumpul sama keluarga atau teman-teman untuk sekedar barbekeuan Paling asik masak dan barbeke di rooftop sambil menikmati view pemandangan sekitar dan kembang api Memasak di area rooftop atau di area terbuka merupakan hal menarik dan menyenangkan bagi beberapa orang Segala furnitur dan peralatan memasak tentu harus diperhatikan karena letaknya yang berada di atap dan di area terbuka Karena letaknya yang berada di atap dan di area terbuka Maka pemilihan furnitur dan peralatan masak harus tahan oleh panasnya laparan sinar matahari dan air ketika hujan Yang kedelapan ada pencahayaan ornamental Banyak juga nih yang menjadikan rooftopnya tempat bersantai dengan banyak pencahayaan ornamental Pencahayaan sangat penting untuk menciptakan suasana yang berkesan dan dramatis Dalam desain ini pengguna dapat memainkan banyak cahaya lampu dengan berbagai cara Sehingga dapat menghasilkan refleksi cahaya yang indah Biasanya kalau dilihat dari jauh desain rooftop ini kelihatan keren banget loh Yang selanjutnya ada sinema rooftop Menikmati film di rooftop dapat menjadi pilihan hiburan yang tepat di akhir pekan Bersantai menikmati semilir angin malam hari sambil menikmati film favorit Pasti terasa asik banget Kita bisa banget nih memilih kursi santai dan memasang proyektor di area rooftop Oh iya jangan lupa bawa popcorn ya Yang kesepuluh ada ayunan rooftop Pernah gak sih kalian ke suatu resort atau hotel yang di area rooftopnya ada ayunan digantung Untuk bersantai sambil menikmati pemandangan sekitar Kalian bisa membuat atau menerapkan ayunan dengan bantalan dan sandaran yang empuk Yang menghadap langsung dengan view pemandangan sekitar Kalian juga bisa menaruh coffee table untuk menaruh makanan dan minuman yang akan melengkapi waktu bersantai kalian Ayunan rooftop juga sangat cocok nih untuk desain rooftop dengan lahan yang sempit Oke sekian informasi kali ini semoga bermanfaat bagi kalian Oh iya jangan lupa klik tombol subscribe, like dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa